Maldives, negara yang 100% penduduknya beragama Islam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel Chasolo Yap guys, tahukah anda tentang negara Maladewa atau Maldives? Ya, negara kepulauan di samudera India yang sangat terkenal dengan perpelancongannya Yap guys, ternyata negara Maladewa atau Maldives ini penduduknya 100% beragama Islam Fakta bahwa 100% penduduk Maldives merupakan orang Islam ini tentu menarik ya guys Negeri Maladewa ini menjadi negara yang 100% penduduknya beragama Islam Karena regulasi dan undang-undang di negara tersebut melarang seseorang yang agamanya bukan Islam Untuk menjadi warga negaranya Walaupun memang, tetap ada beberapa orang yang tinggal di Maladewa ini memeluk agama selain Islam Namun secara legal formal, mereka tidak dianggap sebagai penduduk Maldives Komposisi penduduk Maldives yang merupakan 100% Muslim Membuat negeri Maladewa ini menerapkan hukum-hukum syariat Islam Peradilan di Maladewa menerapkan prinsip-prinsip dan sendi hukum Islam Sehingga, hakim berkewajiban untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum syariat Apabila perkara yang diurus tidak diatur oleh konstitusi dan undang-undang Selain itu guys, konstitusi Maladewa juga merupakan kombinasi antara sistem pemerintahan modern dan hukum Islam Konstitusi negara Maladewa pada tahun 2008 memperbolehkan warga negaranya untuk berpendapat secara bebas Namun kebebasan berpendapat tersebut harus dibatasi oleh hukum-hukum dan syariat Islam Dengan kata lain, warga negara Maladewa boleh bebas berpendapat selama tidak melanggar kaidah syariat Islam Negara kepulauan di Samudera Hindia ini guys Hanya mempunyai luas wilayah sekitar 300 km persegi saja atau sekitar setengah dari luas kota Jakarta Jumlah total penduduknya lebih dari 500 ribu orang Agama Islam sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Maladewa Di negeri Maladewa atau Maldives ini guys, sebagian besar toko dan kantor akan tutup selama 15 menit setelah adhan berkumandang Selama bulan Ramadan, kafe dan restoran-restoran ditutup pada siang hari Jam kerja juga dibatasi Peredaran barang-barang atau material apapun yang bercirikan non-Islam Dilarang di Maladewa Namun diperbolehkan menyimpan literatur-literatur agama seperti Injil Tapi hanya untuk kepentingan pribadi Begitupun penjualan perna-perni agama non-Islam Seperti salib, pohon natal, kartu natal, ataupun baju sinterkelas Dibatasi hanya untuk orang asing dan para turis Aktivitas penyiaran agama non-Islam seperti zending atau misionaris juga dilarang Perpindahan agama dari Islam ke non-Islam atau tindakan murtad Sangat bertentangan dengan hukum cariat Islam Dan dapat berdampak bagi hilangnya hak kewarganegaraan bagi pelakunya Pada tahun 1994 Negara yang terletak di sebelah selatan Sri Lanka dan India ini Memperlakukan undang-undang perlindungan agama Yang membatasi kebebasan beribadah selain agama Islam Wallahu'alam isawab Wassalamualaikum